Apa sih perbedaannya belajar, apa namanya, kuliah di Indonesia dan di Inggris gitu? Di sana itu, mau tugas, mau kehadiran itu nggak dinilai, nggak dinilai. Jadi kalau ada presentasi apa-apa itu nggak dinilai, nilainya itu 100% tok dari uas. Bulan Ramadan itu gimana? Pasir-pasir kemarin. Bulan Ramadan, puasanya itu 19 jam. Di Yoke itu, di masjid Yoke itu. Satu hari itu terawas satu juz. Halo pria-friam, selamat datang di Halo Pria Channel. Selamat pagi yang kalian nonton pagi-pagi, selamat siang buat kalian yang nonton siang, selamat sore dan malam bagi kalian yang nonton di sore dan malam. Hari ini saya sangat bahagia karena salah satu sahabat saya di S1 saya ya, di kuliah di Universitas Negeri di Indonesia, mau memenuhi undangan di Halo Pria. Siapa lagi itu udah kelihatan ya, tulisannya ya. AC Proditas Manap, PhD. Apa sih perbedaannya belajar kuliah di Indonesia dan di Inggris gitu? Oke. Kalau saya lihat, perbedaan yang paling mendasar adalah pertama dari jumlah mata kuliah dari fokusnya. gitu. Kalau di kita itu, mohon koras juga nih, takut-takut saya salah juga. Banyak-banyak gitu. Ya, mata kuliahnya itu banyak. Ya, contohnya S1 gitu kan. S1, 20 SKS atau 24 SKS. Itu kan bisa jadi lebih dari 5 mata kuliah ya. Bahkan ada, kalau SKS itu 2 kali 8. Ada sekitar 8 mata kuliah mungkin ya. Pokoknya 5 sampai 10 lah gitu ya. Nah, kalau itu cuma 2. Satu-satu termenu. Cuma 2 mata kuliah. Kayak gitu. Jadi, satu semester itu cuma 2 mata kuliah. Tetapi, dari 2 mata kuliah itu, kita dalam seminggu 4 kali pertemuan. Kayak gitu. Ada yang ngebahas tentang teori, ada yang ngebahas tentang praktek, ada yang ngebahas tentang bedah jurnal, ada yang ngebahas reading. Jadi, misalnya 1 mata kuliah. 1 mata kuliah, misalnya saya mata kuliah saya, namanya Teaching Citizenship Education gitu ya. Mengajar pendidikan keluarga negara. Itu, misalnya hari Senin jadwalnya teori. Teori tentang itu. Lalu, misalnya hari Rabu, jadwalnya tentang bedah jurnal. Lalu, misalnya hari Jumat, itu jadwalnya seminar. Kita presentasi. Jadi, satu mata kuliah itu ada 4 kali, 4 atau 3 kali gitu. Jadi, gitu. Jadi, dan sebelum kita masuk itu, sebelum kita masuk perkuliahan, itu ada wajib reading list gitu. Jadi, kita tuh wajib. Ada bacaan wajib, ada bacaan sunnah istilahnya kayak gitu. Ini yang wajibnya tuh ada 5 jurnal, 5 buku gitu. Jadi, kita wajib baca, wajib bikin rangkuman. Kayak gitu. Lalu, kita masukin. Misalnya hari Senin jadwal teori. Dari situ udah ngasih tau, bahwa di pertemuan-pertemuan ini, ini ada 10 jurnal yang harus dibaca. Kayak gitu. Jangan lupa dirangkum. Jadi, yang bikin pusing itu, itu bacaannya itu gitu. Jadi, satu mata kuliah, dua mata kuliah, tapi kita benar-benar fokus. Gitu. Jadi, tadi yang pertama mata kuliah ya. Terus yang kedua, jumlah pertemuan. Kalau di sana itu, hanya 10 kali pertemuan satu semesternya. Kalau di Indonesia, ada 16 kali pertemuan. Iya, betul-betul. Jadi, katotemnya itu, 16 kali pertemuan. Kalau di sana, 10 kali pertemuan. Yang paling penting, yang mendasar, itu yang ketiga, pembedaan yang ketiga. Di sana itu, mau tugas, mau kehadiran, itu nggak dinilai. Nggak dinilai. Jadi, kalau ada presentasi apa-apa, itu nggak dinilai. Nilainya itu, 100% tok dari uas. Gitu. Nah, uasnya itu nulis essay 4.000 kata. Wow. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita nggak masuk kelas, atau skip kelas, itu nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi, karena orang di sana itu, udah bukan lagi mikir kayak, wah saya itu absen nih, butuh absen masuk. Yang penting masuk, tapi benar-benar, wah ini belajar sama profesor ini nih. Jadi, ya pengen masuk. Contohnya aja, saya pernah di term kedua, ada mata kuliah yang bentrok sama Jumatan. Kayak gitu kan. Bentrok sama Jumatan, jadi akhirnya saya masuk dulu setengahnya, baru saya keluar. Kayak gitu. Kadang sebaliknya. Jumatan dulu, baru masuk kelas. Kayak gitu. Nah, jadi selama semester kedua itu, saya bisa dikatakan cuma 50% saya masuk. Sisanya, ya kadang saya Jumatan, kadang saya masuk kelas. Kayak gitu. Kalau bagi saya presentasi, ya saya nggak Jumatan, tapi saya fokus ke kelas. Kayak gitu. Itu nggak masalah. Berarti itu yang menyebabkan, kan katanya kalau di Inggris, S2 itu cuma setahun ya Pak ya? Betul, satu tahun. Itu karena emang, kalau di Indonesia cuma 16, di Inggris 10, itu yang mengakibatkan jadinya kayak adat, tapi kalau... Kayaknya iya. Nah, terus tadi juga Pak Asyid menyinggung tentang sholat Jumat. Bagaimana sih kehidupan Muslim di negara, apa namanya, mayoritas bukan orang Muslim. Itu gimana? Sholatnya susahkah? Sebenarnya gampang? Atau bagaimana Pak? Pertama, tentang tempat ibadah. Nah, itu tempat ibadah, itu cuma satu. Satu kota cuma satu. Kayak gitu. Jadi satu kota itu cuma satu masjidnya gitu ya. Jadi kalau biasanya rame itu pas bulan Ramadan doang. Jadi pas idul adha Ramadan, satu bulan full rame. Nah, tapi kita nggak bisa ya, kayak misalnya kita mau numpang sholat asar gitu kan, sholat suhur gitu kan. Jadi kayak masjid itu cuma dibuka pas waktu sholat doang gitu. Kalau udah waktu sholat doang, waktu dikunci, nggak tahu kenapa. Jadi kalau kita mau berjamaah, baru dibuka. Tapi, Alhamdulillahnya di kampus itu ada satu kelas yang dijadikan tempat ibadah. Kayak gitu. Nah, tapi ibadah itu multi prayer. Multi prayer purpose. Jadi bukan cuma orang, bukan cuma untuk muslim saja. Tapi untuk, misalnya dipakai untuk yang Buddha, dipakai untuk yang ini. Di sana itu sangat, udah biasa lah kayak gitu. Dan di tempat-tempat umum juga kayak gitu. Jadi tempat ibadah itu biasanya multi, bukan cuma buat muslim aja. Kayak gitu. Dan kita itu ya, khususnya saya tuh udah terbiasa kayak sholat di taman, tapi sambil duduk ya, enggak. Sholat di taman, sholat di kereta, udah jadi kebiasaan. Karena kan kita enggak bisa nyetempat ibadah. Waktu awal-awal tuh, kadang sholat tuh ke ini, ke toko baju, di tempat changing room. Di tempat apa, coba yang kadang suka di situ. Cuma kesini-kesini malu juga gitu. Karena kan suka ada yang melihat CCTV. Yaudah, akhirnya ya di mana aja kita sholat. Kayak gitu. Terus kehidupan pas bulan Ramadan tuh gimana? Pasnya-pasnya kemarin. Bulan Ramadan, puasanya itu 19 jam. Wow. Jadi dari jam setengah tiga, jadi gini, di sana itu, dari Insek itu jam setengah tiga. Kayak gitu. Karena kan pas kebetulan lagi summer ya. Kalau summer kan lebih panjang. Lebih panjang juga. Lebih panjang. Kayak gitu. Jadi waktu itu, jam setengah tiga itu udah mulai imsak. Nah, buka puasa itu jam setengah sebelas malam. Kayak gitu. Setengah sebelas malam. Eh, setengah sebelas malam. Setengah sebelas malam. Setengah sebelas malam kali ya. Karena kan jam sembilan. Jam sembilan itu masih terang banget. Masih ada matahari. Setengah sembilan malam itu masih terang tuh? Masih terang banget. Masih ada kehidupan gitu lah. Orang itu masih ada kehidupan. Nah, setengah sebelas, baru matahari tenggelam. Nah, maghrib setengah, jam sepuluh lah. Jam sepuluh maghrib. Lalu jam sebelas itu, jam sebelas itu mulai terawih. Nah, ada yang unik nih. Di yoke itu, di masjid yoke itu. Satu hari itu terawih satu jus. Wow. Kebayang nggak? Satu jus. Jadi, orang-orang keat itu bener-bener. Jadi, terawih itu dua jam. Dua jam terawih itu. Jadi, jadi jam sebelas sampai jam satu. Jadi, jam satu jalan kaki ke rumah setengah jam, setengah dua. Langsung udah siap-siap untuk sahur. Jadi, terawih itu dua jam. Karena satu malam, satu jus. Wow. Nggak tahu ya, kalau di masjid yang lain, ya itu pengalaman di masjid yoke itu kayak gitu. Jadi, satu malam itu satu jus sih, imamnya itu. Nah, itu hal yang... Itu mengejar. Mengejar ini kali ya. Apa namanya, bahasa hatam. Hatam Al-Quran kali ya sampai... Hatam. Iya. Iya. Makanya awal-awal, aduh ini kaki pegel banget gitu kan. Jadi, ya kayak gitulah. Untuk tantangan ya, tantangan. Tapi untuk menuju, supaya kita bisa 19 jam itu, nggak bisa tiba-tiba langsung talk. Gak kayak di kita nih, ah kita mau puasai. Tapi kayak perlu warming up dulu nih. Gitu. Misalnya kan kalau puasa tuh kan bulan April. Nah, dari bulan Desember tuh, kita udah mulai puasa Senin-Kamis. Atau nggak puasa Daud. Jadi, supaya badan kita itu, perut kita tuh udah, makin kesini makin panjang, makin panjang, makin panjang. Jadi, udah adaptasi duluan lah. Kayak gitu. Tapi kan, setiap musim kan beda nih Pak, Nah, kalau summer atau winter gitu kan, apa, namanya nggak sepanas kayak summer kan? Nah, itu kan beda juga tuh, awusnya itu gimana tuh? Alhamdulillahnya itu, meskipun summer di sana, itu, cuacanya itu paling 16 derajat. Masih oke lah ya. Kalau di kita mah kayak, nggak ngepanas-panas banget. Puncak, iya. Iya, kayak lembang lah kayak gitu. Jadi, menurut kita mah tetap dingin ya, menurut saya tetap dingin. Kayak gitu. Jadi, apa ya? Tidak terlalu ngepek banyak ya? Suhu AC kan 16 derajat. Iya, iya. Kayak gitu. Berarti nggak ngepek. Kayak gitu. Nggak ngepek. Nggak ngepek. Nggak haus. Kayak gitu. Oke. Pak, tadi ngomong-ngomong York, York. Itu, ini mungkin yang teman-teman, hal-hal para French, belum tahu nih, S2 Pak. ACEP itu di York. York. York University. Iya. University of York. Oh, University of York. Kalau, misalnya kalau York University ada di Kanada. Oh, gitu. Oke, oke. Kalau York University di Kanada, kalau University of York di UK, kalau New York University ya di Amerika. Oke. Jangan ditambahin New ya. Jangan ditambahin New. Oke. Terus, kalau S3-nya ini di? Nah, S3 itu, rencananya itu mau ke Birmingham. Wow. Tetap masih, masih tetap pengen di Inggris gitu ya. Ke Birmingham. Apa namanya, ya mudah-mudahan lah, dalam waktu, mungkin, kalau paling cepatnya tahun, harusnya tahun ini berangkat. Kayak gitu. apa namanya, tapi karena rejeki lagi, Alhamdulillah lagi, gitu kan, CPNS, jadi tidak lagi. Tapi itu tidak hangus kan, Pak? Maksudnya tidak sih? Oh, hangus. Berarti nanti, S3-nya hangus. Berarti Pak Asep nyoba lagi, nanti, Pak setelah si CPNS ini? Betul, betul. Nah, ini ada cerita di balik layar juga nih. Jadi, Birmingham-nya itu sudah hangus. Kayak gitu. Karena kan dari 2019 ya, dari 2019, bahkan, apa namanya, supervisor-nya juga. Kalau di sana kan, kalau S3 di sana tuh harus, kita harus cari dosen pemimpin kita dulu ya. Nah, dia juga udah penuh gitu. Jadi semester, tahun ini sama tahun depan tuh, dia udah gak bisa nambah, masih sepemimpinan yang baru lagi. gitu. Jadi, alhamdulillah, LPDB-nya masih, jadi gak hangus. Karena kan Birmingham itu, kayak apa ya, dia tuh, mahasiswanya banyak gitu, dan pemimpinnya juga banyak. Kayak gitu. Jadi, ya salah satu kampus, baik, terbaik lah, kayak gitu di sana. Ya, itu tadi, apa namanya, saya lagi-lagi belajar, legowo gitu ya, belajar legowo, menerima, Birmingham kemungkinan akan lepas. Kayak gitu. Tapi, kebar baiknya, York nerima saya lagi gitu. Jadi, Insya Allah, lagi proses, lagi proses pindah ke York lagi. Gitu. Mantap, mantap. Jadi, balik lagi ke York gitu ya. Balik lagi ke York. Tadi, behind the scene-nya itu, sebelum saya akhirnya muter-muter ke York, itu ya, niatnya pengen, sempus berhati-hati, pengen tinggal di kota baru. Tapi tetap Inggris, gitu. Gak, gak mau keluar negara lain lah gitu. Pokoknya gak tau kenapa tuh, udah betah banget lah. Dari segi keamanannya, kerasinya, kayak gitu ya. Ah, pokoknya gini loh, di Inggris itu, ini saya mohon maaf nih, bukannya menyombongkan gitu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, sombong juga, gak apa-apa. Gak masalah kan, emang, emang perlu. Pasif. Jadi, saya tuh kayak, di Inggris tuh kayak ngerasa, hidup di masa depan, gitu. Hidup di masa depan, kayak 10 tahun lebih, 10 tahun lebih maju lah. Contoh gini ya, di, kayak gini, sistem pembayaran, di Indo kan baru sekarang-sekarang ya, bayar pake, apa, pake dana, dana pay, pake, nge-tap, kayak gitu kan, terus scan-scan barcode, kayak gitu. 2016 kan di kita belum ada, 2016, belum link aja, go pay, kayak gini belum-belum ada ya. Tapi kan disana, begitu saya kesana tuh, udah, udah terbiasa kayak gitu, nge-tap, nge-tap, bayar-bayar udah cashless, kayak gitu kan. Terus, apalagi ya, ya pokoknya banyak hal-hal yang, saya tuh ngerasa disana tuh udah, udah kayak, 10 tahun lebih maju, kayak gitu. Jadi pas, pas balik kesini itu, oh, balik lagi gitu. Tapi sekarang perlahan, udah, udah mulai, oh, kayaknya kita baru mulai seperti ini, udah kayak di Inggris gitu. Nah, saya nggak tahu lagi nih, pas sekarang nanti mungkin kesana, apa yang barunya. Pokoknya saya ngerasa tuh, kalau disana tuh kayak, 10 tahun lebih, lebih maju, dari, apa yang akan kita alami di Indonesia. Makanya saya ngerasa, oh, saya pengen cocok banget udah di Inggris gitu. Nah, tadi, lanjut, jadi sebelum kesitu tuh, Bristol nolak saya, nggak diterima. Terus, Glasgow nolak saya. Terus, UCL, terus College London, udah nolak. Nolak saya gitu. Jadi, apa ya, itu salah satu pengalaman pahitnya gitu ya. Jadi, apa, bisa dibilang, susah juga gitu, buat nyari kampus, di sana itu gitu. Tapi ya, Alhamdulillahnya itu, jadi, ya gila, saya bilang, YOK gitu kan. saya baru lagi ke YOK lagi aja, kayak gitu. Berarti, LPDP itu, memang, kunci utamanya, tapi memang, kunci utamanya. Tapi, kalau untuk universitasnya itu, kita, emang angus, tapi kita bisa milih yang lain gitu ya. Bisa milih yang lain, tapi yang tetap dalam, dalam list LPDP-nya gitu ya. LPDP-nya. Oke, oke, Masya Allah, berarti emang udah jodoh sama YOK ya. Nah, kan sekarang, kalau kemarin kan single, ya kan di S2 itu kan single. Sekarang kan udah, udah triple ya, maksudnya udah punya istri, udah punya anak. Nah, nanti S2 itu berarti, udah diboyong dong ya. Diboyong semua ke sana. Jadi, kayak, kayak udah, udah mimpi banget tuh, waktu S2 itu udah kebayang nanti. Pokoknya, saya nggak akan balik lagi, ke Inggris, kalau sendiri gitu. Jadi, kayak udah target gitu loh. Jadi, kalau saya tuh pengen, bawa anak. Terutama anak ya, jadi, selain benefit itu sebelum, selain saya sekolah, jadi saya tuh pengen anak saya tuh, SD di sana, karena kan di sana gratis sekolah itu. Walaupun kita, bahasanya orang luar negeri gitu. Nah, anak-anak itu, pengalaman yang di sana itu, mereka tuh cepet banget, sebulan tuh udah, caskis udah lancar, anak-anak itu loh. Pengalaman anak-anak, Indo yang sekolah di sana gitu. Maksud gue gini, maksud saya gini Pak Asep, apa namanya, kan kita orang luar negeri nih, bagi, kita kan masuk ke Inggris. Nah, tadi kan Pak Asep ngomong, gratis. Apakah itu gratis berlaku untuk orang, semua manusia, semua warga negara? Iya, betul. Betul, betul. Betul. Asal public school ya, kalau private nggak bayar, public school gratis. sekolah negeri gitu, SD, SD negeri itu gratis di sana. SD melahirkan itu gratis, melahirkan juga gratis. Sekalipun kita warga negara asing gitu. Iya, iya betul. Iya, warga negara asing. Jadi gitu, itu udah, apa namanya, udah, kan pas kita apply visa itu, kita bayar, ini ya, bahasa asuransi itu kan mahal, bayar asuransinya itu mahal. puluhan juta, nah itu mungkin yang, kayak kita mah BPJS-nya ya, kalau disini Tanya NHS istilahnya, National Health Insurance, nah itulah, kalau kita kan BPJS ya, kalau disini Tanya NHS. Nah itu, kita kan bayar udah bayar di awal, itulah benefit-benefitnya, misalnya sekolah, eh kalau NHS itu melahirkan, atau ada apa-apa itu gratis. Sekolah anak-anak juga gratis. Inggris, tapi ya Inggris ya, nggak tau kalau negara yang lain. Nah jadi makanya, saya tahu di sana, anak-anak dibawa sana, nanti sekolah di sana, itu juga. Sampai kuliah? Oh ya enggak. Sampai kuliah selesai. Ya mungkin tiga tahun kali ya kan, kalau S3 tiga tahun. Oke, Pak Aset ini closing statement gitu kan, terima kasih nih Pak Aset. Berarti, nanti Pak Aset mulai kuliah lagi, di S3 itu, tahun 2023. Tiga, paling cepat ya, tergantung, SKCPNE, SKPNS-nya kapan gitu, mudah-mudahan sih, lebih cepat. Kalau SKPNS-nya udah ada, itu udah bisa langsung. Karena katanya, kalau statusnya masih CPNS, nggak bisa berangkat. Belum bisa tugas belajar. Kalau udah, kalau udah PNS, Insya Allah, bisa langsung berangkat gitu. Mohon doanya saja. Mudah-mudahan, paling cepatnya tahun depan, ya kalau enggak, ya nunggu SK keluar dulu gitu. Oke, berarti memang, artinya buat, apa tuh namanya permitnya ya, izin untuk tugas belajar gitu di luar. Betul. Betul, betul. Oke, terima kasih Pak Asep, semoga lancar S3-nya, dan semakin menginspirasi buat teman-teman. Amin. Buat semuanya. Terima kasih Pak Asep, sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak Asep. Oke Pak Asep. Sama-sama. Ya. Sama-sama. 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 Terima kasih.